Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kanibalisme dari orang Islam. Semua orang tentu takut dengan kanibal. Dilansir dari Wikipedia, kanibalisme merupakan sebuah fenomena di mana satu makhluk itu memakan makhluk sejenis lainnya. Misalkan anjing yang memakan anjing atau manusia yang memakan manusia. Kita mungkin bergidik membayangkan proses kanibalisme ini. Dalam catatan sejarah manusia ada yang saling memakan daging sesamanya. Entah itu bagian dari para untuk mendapatkan kekuatan musuh dalam hal mistis atau alat untuk menakut-nakuti lawan. Alasan kanibalisme tersebut dinilai normatif yang berarti sebagai simbolis sesuatu yang istimewa dan ajaib. Simbolisme itu penting untuk membedakan antara manusia dan bukan manusia. Alasan baiknya ketika memakan orang karena dianggap bisa menyerap energi musuh di zaman itu. Sementara alasan buruknya adalah agar dianggap sebagai monster yang mengerikan sehingga akan ditakuti oleh musuh. Di dalam Islam sendiri istilah kanibal juga pernah diistilahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai mana yang pernah diceritakan oleh para ulama bahwa dulu ketika Salman Al-Farisi berpergian bersama para sahabat diantaranya Umar bin Khotab. Di tengah-tengah perjalanan mereka beristirahat dan berkemah. Di saat istirahat ternyata Salman tertidur nyenyak dan mendengkur. Sementara para sahabat yang lain sibuk memasak. Lalu beberapa dari sahabat itu berkata apa maksud Salman ini. Dia hanya mau datang ke kemah lalu tidur dan makan saat siap saja. Tidak ikut bekerja seperti yang lainnya. Beberapa lama kemudian mereka pun berkata kepada Salman. Wahai Salman pergilah kepada Rasulullah untuk meminta lauk bauk. Salman pun segera menemui Rasulullah dan menyampaikan pesan mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda beritahukan kepada mereka bahwa mereka telah memakan lauk bauk. Salman lalu kembali ke perkemahannya dan menyampaikan sabda Rasulullah SAW tersebut. Mereka pun sangat terkejut karena mereka benar-benar belum memakan lauk bauk sama sekali. Lalu Salman pun meminta mereka untuk menghadap Rasulullah. Maka mereka pergi menemui beliau. Sesampainya di sana Rasulullah SAW bersabda. Kalian telah memakan lauk bauk berupa daging saudara kalian ketika kalian menggibah atau menggunjingkan Salman di waktu ia tertidur. Maka setelah kejadian itu turunlah surah ala hujurat ayat ke-12 yang artinya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan perasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari perasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah searah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwallah kepada Allah sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha banyayang. Dari ayat Al-Quran itulah Allah melarang kita untuk menggibah, menggunjing, dan berperasangka buruk terhadap sesama muslim. Karena itu merupakan kejahatan yang amat buruk. Saking buruknya bahkan diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti memakan daging saudaranya sendiri yaitu kanibalisme. Terima kasih telah menonton!